Assalamualaikum like subscribe bagi kalian yang belum subscribe dan share ya sekarang kita ayak 150 gram tepung terigu protein sedang 20 gram susu bubuk putih dan setengah sendok teh baking powder kita ayak supaya tidak ada tepung yang bergerindil setelah selesai ini kita sisihkan dulu sekarang kita haluskan 150 gram tape singkong yang sudah saya buang sumbu tengahnya kita haluskan pakai garpu aja ya setelah selesai ini kita sisihkan juga sekarang kita buat adonannya kita pecahkan 2 butir telur suhu ruangan kita campurkan 150 gram gula pasir 1 bungkus vanili bubuk dan 1 sendok teh SP setelah itu kita mixer selama 10 menit atau sampai adonannya putih, kental dan berjejak kita mixer pakai kecepatan rendah dulu kemudian bertahap kita naikkan kecepatannya ke level paling tinggi selamat menikmati ini sudah 10 menit sekarang kita matikan mixernya kita matikan mixernya secara bertahap ya ini dia contoh adonan putih, kental dan berjejak selanjutnya kita tuangkan tape singkong setelah itu kita mixer pakai kecepatan paling rendah dan hanya sampai rata aja kemudian kita tuangkan bahan kering yang tadi kita ayak kita tuangkan secara bertahap ini kita aduk manual dulu setelah itu kita mixer lagi pakai kecepatan paling rendah dan hanya sampai rata aja kemudian kita tuangkan lagi ya kemudian kita tuangkan lagi ya bahan keringnya disini kita jaga ya supaya adonannya tidak kempes jadi kita mengaduknya pelan-pelan dan pakai kecepatan paling rendah selanjutnya kita tuangkan 150 gram margarin cair yang sudah dalam keadaan dingin kemudian kita mixer lagi pakai kecepatan paling rendah dan hanya sampai rata aja selanjutnya saya mau rapikan bagian pinggir wadah menggunakan spatula setelah itu kita aduk pakai sistem balik seperti ini supaya adonannya rata dan sampai tidak ada margarin yang mengendap di bagian bawah adonan oke ini sudah tidak ada margarin yang mengendap di bagian bawah dan ini adonannya sudah rata sekarang saya mau bagi dua adonannya dan kita bagi sama banyak selanjutnya adonan yang satunya saya mau beri pewarna makanan coklat setelah itu kita aduk sampai rata selanjutnya disini saya sudah siapkan cetakan sekarang kita olesi cetakannya dengan margarin dan kita ratakan setelah itu kita tuangkan adonannya ke dalam cetakan kita tuangkan adonannya selang-seling dan bisa disesuaikan dengan selera setelah selesai semua adonannya kita tuangkan ke dalam cetakan sekarang saya mau buat motif dengan menggunakan tusuk sate setelah itu kita hantakan cetakannya supaya tidak ada ruang kosong di dalam adonan dan ini adonannya sudah siap untuk kita kukus disini saya sudah panaskan kukusan dan ini uapnya juga sudah banyak sekarang kita kukus adonannya selama 35 menit dengan api kecil dan jangan lupa tutup pancinya dilapisi kain bersih supaya uap airnya tidak menetes ke dalam kue setelah 35 menit kita buka tutup pancinya sekarang kita angkat setelah ini langsung kita keluarkan dari cetakan ini dia bolu tapenya aromanya harum oke kawan memasak ini dia bolu kukus tape singkongnya udah jadi dan ini sudah dalam keadaan dingin sekarang kita coba ini teksturnya lembut dan terlihat moist banget rasanya enak legit manisnya pas dan rasa tape singkong serta margarinnya terasa banget bolunya super lembut cara buatnya juga mudah hanya dua telur tapi bisa menghasilkan bolu yang seenak ini terima kasih sudah menonton video saya sampai ketemu di resep berikutnya dan jangan lupa di like subscribe bagi kalian yang belum subscribe supaya channel saya bisa lebih berkembang dan tekan loncengnya ya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Assalamualaikum